Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Samsia LRL Nah, kali ini saya akan share ke kalian masih tentang produk NRL yang eksklusif ya Di sini saya akan share ke kalian itu cara pemakaian yang benar dengan produk NRL eksklusif Nah, di mana kalian kalau perawatan pakai skincare itu selain kalian memakai produknya secara rutin Itu pemakaian yang benar itu juga penting ya Karena ketika kalian itu pemakaian skincare dengan urutan yang salah itu tidak akan maksimal ya hasilnya ya teman-teman Jadi buat kalian yang pengen tahu caranya, cara pemakaian yang benar Yang hasil maksimal untuk perawatan krim NRL eksklusif Kalian tonton video ini sampai habis Buat teman-teman nih yang pemakai krim NRL eksklusif ya Di satu paket ini kan sudah terdapat 5 item Di mana isinya ada sabun, ada toner, ada krim siang, krim malam, dan krim booster Nah, di mana kalau kalian perawatan harus pemakaian rutin juga harus tepat cara pemakaiannya Nah, di sini cara pemakaiannya urutan yang pertama kalian ya Cara pakaiannya yang pertama Kalian pakai vasel wasnya Nah, yang nomor 1 kalian itu harus cuci muka ya Pakai vasel wasnya Nah, kalian sebelum memakai krim Atau sesudah pemakaian krim kalian harus cuci muka ya teman-teman Jadi, kalau kalian itu sebelum memakai krimnya Urutan yang pertama harus kalian cuci muka Bersihkan wajah ya Agar kalian debu-debu, minyak-minyak ya Di, apa itu Biar luntur yang namanya kotoran Wajah berminyak ya Kalian harus cuci muka yang pertama pakai vasel wasnya ini Nah, urutan yang kedua ya Untuk kalian memakai krim mineral eksklusif Yang nomor 2 ini ada toner Toner untuk membersihkan ya Wajah kalian dari sel-sel kulit mati ya Setelah kalian cuci muka pakai vasel was ya Yang nomor 2 kalian harus pakai tonernya Nah, cara pakainya kalian itu Cara pakainya itu pakai kapas ya Tuang secukupnya ke kapas ya Kalian tap-tap aja di wajah Jangan digosok-gosok ya teman-teman Hindari karena apa Apa, wajah itu rentan ya Rentan sensitif Apa, apa Kulit wajah dan badan itu tidak sama Apalagi kalian itu kulitnya sensitif Atau ada jerawat-jerawat di wajahnya Itu jangan pernah digosok-gosok Cukup tap-tap di wajah kalian ya Kalau pemakaian tonernya Ini toner Cara pakainya Buat kalian yang kulitnya sensitif nih ya Kalian yang punya kulit sensitif Misalkan gampang perih Atau kalian itu gampang jerawatan ya Kalian cukup pakai toner 3 kali dalam seminggu ya Jangan dipakai tiap hari Buat kulit yang sensitif Tapi kalau kulit wajahnya itu Normal ya Atau kering Itu bisa kalian pakai tiap hari ya Nah, yang ketiga Di siang hari ya Di siang hari setelah kalian pakai tonernya Kalian pakai day creamnya ya Cara pakainya Kalian oles tipis aja di wajah Ya, secara merata di wajah Ya, kalau kalian sudah cuci muka Sudah pakai toner Nah, kalau siang hari Kalian pakai Dye creamnya Atau cream siangnya ya Dan cream siangnya ini Sudah mengandung SPF 30 ya Jadi aman buat kalian Yang mau panas-panasan nih Ya, sudah terdaftar Bepom semua ya Kalau yang cream NRL eksklusif ya Ini kalian oles tipis aja Sudah glowing di wajah ya Tidak usah kalian pakai yang namanya bedak tabur lagi Setelah pemakaian day cream ya Kalau kalian mau pergi lama-lama Boleh pakai baby cushion Ya, tapi kalau kalian cuma pergi Bentar, pergi kemana ya Ini sudah day creamnya Sudah mengandung SPF ya Jadi aman buat kalian yang mau pergi Keluar ya Nah, untuk pemakaian Di malam hari ya Setelah kalian pakai toner Kalian pakai night creamnya ya Pakai night cream Atau cream malamnya ya Ini dioles tipis juga ya Jangan terlalu tebal ya Ini dipakainya setiap malam ya Ini dipakainya sebelum kalian tidur Benar-benar mau tidur ya beb Kalau kalian mau Apa, waktu malam Masih mau beraktivitas Jangan pakai night cream Ini night cream dipakainya Sebelum kalian mau tidur ya Meskipun malam Kalau kalian mau beraktivitas Jangan pakai night cream ya Masih pakai day cream Begitu ya Nah, di sini Ini sudah Apa ya Sudah Bisa mengatasi kerutan-kerutan Wajah kalian itu Apa Yang kulitnya sensitif ya Wajib kalian pakai night creamnya Di malam hari Yang wajahnya kusam parah Banyak jerawatan Flagnya tebal ya Kalian jangan di Skip tiap malam Pakai night creamnya Ini dipakai Setiap malam ya Kalau night creamnya Nah, setelah Krim malam Untuk pemakaian di malam hari Sebelum kalian tidur Ya, pemakaian yang terakhir itu Ada cream booster Ya Cream booster ini ya Cream booster ini Untuk dipakai setelah Kalian pakai Krim malam ya Dipakainya setelah Krim malam ya Jangan Salah urutan ya Nah, cara pakainya Gimana? Cara pakainya Kalian oles tipis aja Dan buat cream booster ini Karena cream Creamnya itu dosis tinggi Ini cream boosternya Jangan dipakai Tiap hari Atau tiap malam ya Cream booster ini Cukup dipakai Dalam seminggu itu Dipakai Tiga kali aja ya Dipakainya Tiap kali aja ya Cream boosternya ini Sudah bepom ya Sudah bepom semua Cream NRL Esklusif ya Jadi buat kalian Yang pemakai cream booster ya Jangan Dipakai tiap malam Cukup Tiga kali aja Dalam seminggu ya Nah, itu dia ya Teman-teman Untuk cara Pemakaian Cream NRL Esklusif Yang benar Urutannya ya Jangan sampai salah Untuk pemakaian Di siang hari Di malam hari ya Kalian harus Rutin Untuk kalian Yang Pemula ya Untuk pemula ini Harus kalian rutin Jangan pernah Apa Jangan pernah Tidak pakai ya Sekarang pakai Biasanya gak pakai Itu namanya Tidak rutin ya Kalian harus rutin Kalau kalian ingin Hasil maksimal Dan juga Pemakaiannya Harus benar ya Jadi buat kalian Jangan salah Terutama di Cream booster ya Di cream boosternya itu ya Teman-teman Kalian kan Di NRL Esklusif ini Ada tambahan Cream boosternya Nah Begitu cara Pakainya Cream boosternya ya Jangan dipakai Tiap hari Cukup dipakai Tiga kali aja Dalam seminggu Karena ini Dosisnya tinggi ya Kalau Cream boosternya ya Begitu ya teman-teman Sampai disini dulu Jangan lupa Tekan subscribe Dan loncengnya Bye-bye 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 Bye-bye